Pirlo itu cocoknya ini sebenernya jadi petugas pos yang ngurus uang pensiunan Jadi sebenernya itu menunjukkan kalau transfernya Atalanta atau pemain yang datang ke Atalanta itu sebenernya jitu semua Gue sih berharap Atalanta juga kayak gitu Ya kalau Atalanta semakin kuat berarti musim depan udah jelas dong bung Kenapa? Atalanta, Juve, Inter yang tiga besar Belum tentu Juve Yo kalian sedang menyaksikan Channel Youtube Ngalcio Ngobrolin Ngalcio Masih temani oleh saya Iksan dan juga ada sebelah kanan saya ada Bung Romzi Apa kabar Bung Romzi? Sehat Sehat Sebelah kira saya ada Bung Boni Apa kabar Bung Boni? Alhamdulillah Oke Pusat Rampas udah dibuka Ngalcio Mercato Ngalcio Mercato Kita akan bahas saat ini juga Kita mendapatkan sumber langsung dari akun klub resminya Iya Karena bisa diakses Iya betul Semua orang bisa Siapa saja Sampai bisa diakses Spesial ya Dan ini bisa kalian saksikan di layar handphone masing-masing ya betul Juga di TV Tidak ada iklan Bebas berarti Bebas berarti Tidak bisa di skip Bisa di skip Itu Itu adalah kelebihan kita ya Tanpa iklan Tanpa iklan Bisa nonton sampai habis Silahkan Tanpa skip Karena ini kita mau ngasih informasi-informasi penting Bung Betul Bukan begitu Bung Betul Oke Kita mungkin dari Yang sudah cukup lama Beritanya waktu itu Sempat ada pertukaran ya Antara Barcelona dan Juventus Oke Wah itu sudah resmi Sudah lama ya Ya sudah resmi Arthur Pianik ya Arthur Pianik ditukar dengan Ya Arthur Salah Arthur dan Pianik Oh iya Pianik ditukar dengan Arthur Bagaimana Bung Buang Pendapat Anda tentang pertukaran ini Ya Menguntungkan dengan umur Pianik yang sudah Sedikit ujur Pianik Eh apa Arthurnya masih muda Pianik ya kan Tapi ya harga 70 jutaan Kita lihat kan Apakah Arthur bisa cocok di seri A gitu kan Dan juga Juventus setelah Melepas beberapa pilar penting Ya Selain Pianik Yaitu Bles Matuidi Udah hari tadi pagi dia udah perkenalan Latihan Miami Iya udah perkenalan Dia Hijrah ke Inter loh Inter Miami Iya Bagaimana pendapat Bung Romji Tentang Matuidi yang Merantau ke Amerika Serikat Apakah dia ingin jadi bintang Hollywood Waduh Saya sangat menyesal Lati keluar dari Jumbo Kenapa Bung Kenapa Bung Karena menguntungkan dia buat Iya Buat klub rival Iya Kalau Bung-Bung ini gimana pendapatnya Apakah sedih gitu Sedih Kenapa di Amerika Bukan ke Jepang aja Karena ada Inter Miyabi Aduh Saya tidak tau Miyabi itu siapa Banyak Tapi sepertinya saya pernah mendengar nama-namanya Nama belakangnya familiar sekali Familiar sekali Mungkin dia anime kali ya Doko anime Dan Sebenernya Ini yang cukup disayangkan ya Juventus itu Melepas Beberapa pemain Yang sebenarnya sudah tua Tapi presidennya itu menunjuk Pirlo Buat telepon langsung Ke pemain-pemain tersebut Apakah karena Pirlo itu mukanya ekspresif Tidak ekspresif gitu Datar-datar saja Supaya Ngomong aja Atau gimana Bung Bung? Bisa jadi Karena Ibaratnya Selama Pirlo bermain pun Jarang banget ngeliat dia senyum kan Iya Jarang banget ngeliat senyum Kecuali golin ya Kecuali golin Pirlo itu cocoknya ini sebenarnya Jadi apa Petugas pos yang ngurus Uang pensiunan Iya Makanya datar-datar aja Soalnya ngadepinnya Orang-orang tua Makanya datar-datar aja dia Siapa Gak tau sedih Gak tau itu ya kan Ini tipikal-tipikal bos Berdarah dingin Berdarah dingin Iya dia mengandalkan Pirlo Buat Apa Ngekick orang-orang pegawainya Kalau Pirlo jadi HRD Kamu besok Wiru makan Pegawainya mau sedih Atau gimana ya kan Ini kok bos berdatar aja Bingung Itu Pirlo Terus Dari Bu Romji ini Fans Milan ya Beberapa pemain Sudah didatangkan Milan ya Siapa saja Bung Romji Ada yang terbaru ya Brahim Dias Dari Real Madrid ya Pinjaman itu ya Bu Pinjaman Bu Iya Berapa juta Berapa ya Oh gak dipinjam doang Kalau gak salah nanti ada opsi Buat buyback juga Buybacknya Tetap dicicil Gak tau Itu bukannya Madrid Gak mau Gak mengaktifkan ini ya Buyback Yang gue baca sih Katanya Ada Buyback optionnya Oh berarti Pinjaman Ada opsi beli Terus ada buybacknya Kalau memang jadi Mau rata dulu Kayanya Kurang lebih Gue lagi Apa Gak merhatiin detail itunya sih Gak merhatiin detail Cuman Lihat dari twitter Dari info-info Apa Jurnalis-jurnalis itu Kayak gitu tulisannya Cuman mungkin ada perubahan Yang mungkin gue kurang tau Cuman yang pasti Inti dia Gak tau ya Kalau dibilang bakal inti atau enggak Karena Itu kan posisinya dia Rada di depan ya Belakang striker lah Ibaratnya Itu kan udah ada Calano glue Disitu dan yang lain-lain Ya mungkin setidaknya buat Jadi ada kompetisi disitu Kompetisi di Milan Iya Di posisi itu Dan dia Kebetulan masih muda ya Masih muda Berapa tahun Gak tau Dia pelairan 99 99 berarti Makanya dia pake Nomor 21 Karena umurnya masih 21 Misal dia tahun depan Tambah umur 22 Nomor 2 Naik juga nomor 1 Naik terus tuh Dan Dan seorang Zlatan Ibrahimovic Perpanjang Perpanjang kan Sampai tahun depan ya Ya itu Sampai dia umur 39 Berarti ya Sekarang berapa umurnya 38 38 Kan lu udah sempur 39 38 Ini biar enak aja Seolah-olah kita Beraksi Itu bagus sih Buat Ya karena Kita udah liat sendiri Gimana efek Ibra Di Milan ya Pas Ibra datang Sampai akhirannya Break pandemi Dan lanjut lagi Ya liat sendiri kan Gimana Milan Bahkan setelah Restart pandemi Gak terkalahkan lah Ibaratnya kayak gitu Ini sebenernya yang Yang jadi Beban untuk Seorang Zlatan Ibrahimovic Karena dia menggunakan Nomor punggung Peninggalan Fabio Borini Sebelum Borini kan dia juga Dari Lord ke Lord Itu nomor keramat itu Setelah taruh Misaki Mungkin lebih cocok Fabio Borini Ke Ibra lagi ya Memang Ya itulah Nomornya Ibra yang cocok Siapa lagi Bung Beberapa pemain Malah dilepas ya Ada Bonaventura Udah Terus Yang Kayak Musakio itu Masih gak tau Kayak gimana Belum ada Kabar Terus Gatau ya Katanya Calabria Conti Calabria apa Conti Dua-duanya Katanya Calabria dan Conti Katanya juga ada Rumor mau dilepas Masih belum tau Terus Milan juga Ngincer Beberapa nama ya Kayak Sergei Orier itu Masih masuk Dalam Radar Terus juga Yang sekarang Udah lagi Heboh nih Tonali Yang katanya Udah mau tes medis Karena internya pun Sudah mengundurkan ya Udah keluar Beri Persaingan Jadi buat Klub Anda Hati-hati musim depannya Tantangan yang Tidak berguna The next nya Pirlo Ada di Milang Tapi Sandro Tonal nya Lebih besar dari Pirlo Kenapa tuh Ibadahnya Oh badahnya Gue kira apa Kita main tamor Karena tingginya Lebih Lebih tinggi Dan dia sempet main Di Star Wars Kalau gak salah ya Jadi Killoran Gue gak tau Korban Netflix Aduh Sponsor Gak apa-apa Kita kasih sponsor gratis ya Sebutin aja Sebutin ya Siapa tau nanti besok kita di Direkrut sama Tujuan kita Jangan sampe ada Skip-skip di video Kita omongin aja iklan-iklan Kebetulan kita memang Sedang bersaing dengan Podcast nya Michelle Obama Keluar konteks Oh beda ya Beda Kita bola Terus dari klub Rifal nih Rifal Milan Dan juga Juve ya Inter yang baru resmi siapa Hakimi ya Hakimi Terus Kolarov masih belum ya Kolarov udah Sedikit lagi ya Belum ada pengumuman resminya Tapi ya Tapi udah Udah ada kesepakatan Dan beberapa Pemain Tes medisnya katanya sih Udah cuman dia cantengan Jadi belum diumumin Wow Terus ada Siapa lagi ya Inter lagi ngincer Vidal ya Vidal Tapi Vidal pengen Dia selesai di Barca tuh Putus kontrak kan Ya Katanya Vidal nya minta Supaya diputus kontrak Sebelum info Semalam Messi Yang naik itu kan Emang infonya kayak Pique Vidal Suarez Itu pada Putus kontrak itu Kayak Rakitic aja kan Sevilla Tapi dia ternyata Awalnya ada Sembilan pemain Barca Infonya yang putus kontrak Tapi Rakitic Sevilla itu 10 juta kan Sebenernya saya menyayangkan Kenapa di Barcelona ini Kisru nya seperti itu Menurut saya ya Harusnya si Messi itu Ngebentuk Klub tandingan Persibar Persibar Barcelona Atau Barcelona Perjuangan gitu kan Untuk melawan Melawan Barcelona Karena klausul 700 juta Gak mungkin Saya rasa nih Pemen Barca Lebih ikut ke Messi Daripada presidennya Betul gak Betul sih Tapi karena disitu Ada kontrak Yang tidak bisa digenggugur Ada cuan Ada cuan Dan juga ada Lebak hukum Pengaruh banget Kalau gak ada cuan Gak bisa makan ini Soalnya Iklan Ini kita kasih Dari green snack Nanti kita bisa Pesan lah ya Betul Tapi ini karena Ada konten serius Kita sambil Saya makan dulu boleh ya Masa saya taruh lagi Kan enak Makan dulu Makan dulu Karena kalau acara serius Biasanya kayak gitu Sambil makan Tapi kameranya Menghadap sana Oke Bung Dari Ternyata Ngeliat bursa transfer ini Lebih seru Di klub-klub Papan bawah Yang saya lihat Ada beberapa klub Yang promosi Yang udah mendatangkan Banyak pemain Contohnya Benevento ya Iya Benevento Benevento mendatangkan Dua gian luka Untuk lini depannya Caprari ya Caprari dan Lapadula 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 bakal dilatih Sama Inzaghi Bagaimana menurut Bung Tentang geliat transfer Benevento nih Ya targetnya Kayaknya memang Untuk bertahan di seri A sih Maksudnya mereka Maksudnya mereka Geliat transfernya cukup cepat Udah ada dua nama Bahkan sebelumnya Siapa itu Ada Arthur Ionita Ada Terus Loi Kremi Terus siapa namanya Backnya Napoli Maggio Ya Terus bahkan Sebelum si Surla pensiun Katanya Seperti Incer kan gitu Cuman kayaknya Aku pensiun aja Iya pensiun aja Ya udah Dan ngeliat gelagat Transfernya ini Kayaknya mereka memang Pastinya targetnya Udah lah untuk Bertahan di seri A Yang gak turun lagi Dan bisa jadi juga Kalau Inzaghi memang Udah nyetel Dengan timnya ini Di seri A Ya bisa kayak Helas Verona Musim kemarin Kemungkinan bisa kayak gitu Terus ada beberapa Nama juga yang Hijrah nih Dari Liga Itali Ke Liga Inggris ya Ada Timothy Castagne Yang dari Atalanta Atalanta beli 6,5 juta Dijual Dijual 21 juta Untung 3 kali lipat Bagaimana pendapatan Tapi yang jadi Masalahnya kan Dari beberapa musim terakhir Ketika Atalanta Ngejual pemain Dia main di Atalantanya Bagus Tapi ketika dijual ini Dia jadi jelek Ya itu kan Ya Gasperini nya itu kan Ya memang pemain yang Jadi sebenernya itu Menunjukkan kalau Transfernya Atalanta Atau pemain yang datang Ke Atalanta itu Sebenernya jitu semua Transfernya jitu semua Bener dong Pas di Atalanta mainnya bagus Main bagus Tapi begitu keluar Iya kan Berarti memang Atalanta yang bagus Ada musim kemarin Yang keluar juga Dari Atalanta Mainnya langsung Kendor banget Siapa tuh Gue lupa Tidak tahu Anda kaldara Kaldara Itu ada Balik lagi kan Baik lagi kan Bagus lagi sekarang Emang bagus ya Main inti terus Atalanta juga Ingin mendatangkan Back Juventus Romero Yang sempet dipinjamkan Kemarin Pejenua ya Dia kayaknya Belum pernah main Di Syarga ya Untuk Juventus Belum Juventus ya Semenjak dibeli Udah berapa musim Itu dia dipinjemin terus Itu maksudnya apa Dibeli doang Tapi Ya kan kerjaan Juventus Jadi kalau ada tim Yang pemainnya bagus Langsung dibeli Biar goyang Tapi dipinjemin Disitu Dipinjemin lagi Situ Kayak kemarin Dia udah beli Kulusevski Ya Dipinjemin ke Parma Setengah musim ini Beli dari Januari Udah kontrak Tapi dipinjemin Kayaknya sih dipinjemin lagi Oh gitu Iya Kalau ngeliat Juventus Pergerakannya lambat Kayak sekarang ya Mungkin diambil Sama Juventus Tapi kalau ada banyak striker Malah Gosipnya Mois Kent juga balik lagi Dari Everton gitu kan Walaupun yang gue bilang Wonderkid sih ya Wonderkid Italy gitu kan Cuman musim kemarin Mois Kent itu Cuman 2 goal 2 asis di Everton Dengan 29 pertandingan Emang gak cocok? Gak Entah gak cocok Atau emang Gaya main dia Yang gak bagus gitu kan Padahal dipikir-pikir kan Dia Awalnya The next Balotelli ya Mungkin dia Salahnya bung Sebelum dia Pindah ke Liga Inggris Dia gak lesliak dulu kali ya Jadi bahasa Inggrisnya kurang Mungkin ya mungkin Dia kayaknya milihnya Prima Gamah Itu pelajaran umum Asal dia ngambil ini dulu lah Apa sih Wall Street gitu kan Padahal sekarang Udah ada Google Tapi kalau mau ngobrol Sambil Google Tracet Bingung Susah Tapi kalau udah di lapangan Oke selain Tadi Benevento Yang udah banyak Mendatangkan pemain juga Ada beberapa nama Yang sudah resmi ya Ada yang kemarin Dari sempat dipinjem Sama Atalanta Pemain niche Adrian Tameze Sekarang kayak Lacerona Itu sebenernya kan Atalanta kayak gitu juga tuh Pinjem dulu ah Kalau gak bagus Siap aja yang mau bayarin deh Bagaimana pendapatan anda bung Ya bisnisnya Atalanta Ya kelihatan ya Tapi sebenernya Tameze ini juga Bukan inti juga kan ya Maksudnya dari musim lalu tuh Rada susah Apa rada Gak bisa juga menilai dengan Objektif gitu Sebagai pelapis aja ya Sebagai pelapis aja gitu Memang gak yang sekrusial itu Perannya untuk Atalanta The winning teamnya Atalanta lah Kayak gitu Jadi pas dia pindah ke Lacerona Mungkin nanti pas dia di Lacerona Ya dia mungkin bisa Berbicara lebih banyak Karena memang Lacerona pun masih dibawa Atalanta juga secara level ya Bisa kelihatan lah Dari beberapa musim terakhir Tapi kalau ngeliat pergerakan Transporan Atalanta juga kan Sejauh ini pemain datang Belum kelihatan kan ya Ada sih Mirancuk Ya Mirancuk Tapi sisanya kan Belum kelihatan Apakah dengan dia Mempertahankan Formasi Seperti dua musim terakhir Yang udah padu Tapi itu kan Blunder juga Kalau tim lawan Udah mulai ngebaca kan Ya ngebaca pun Belum tentu Bisa mengimbangi gitu loh Membaca Mengimbangi Kayak Liverpool Mainnya dari dulu Sama Tapi makin kesini Makin kuat Bener Ya gue sih berharap Atalanta juga kayak gitu Ya kalau Atalanta semakin kuat Berarti musim depan Udah jelas dong Kenapa Atalanta Juve Inter Yang tiga besar Belum tentu Juve Atalanta udah jelas tuh Ada Gasperi ini Oke Udah baru pengalaman Pelatihnya Oh sorry sorry bu Kita serius ya Jangan banyak tau ya Tadi Mirancuk sudah resmi ya Dan Atalanta Dan Atalanta juga menambah sponsor Di jersinya ya Ada banyak nih Udah mulai kayak Kayak Bali United Kayak jersi balap ya Tapi ini bagus Untuk final ZL Club bagus Oh bagus dong Jelas dong masuk ke CL men Dan dia mendatangkan tadi Yang disebut oleh Bung Romzi Alexei Mirancuk Bagaimana pendapat anda Tentang Mirancuk ini Panggilannya gak enak ya Cuk 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 Gue gak perhatiin Liga Dia Rusia ya Liga Rusia Lokomati Moskow Lokomati Moskow ya Gue gak perhatiin Si Liga Rusia ini Pertama Bahkan ngeliat highlightnya aja Gak pernah lah Ibarat yang nonton-nonton Liga Rusia Cuman Ya itulah Ini udah urusan Keahliannya seorang scouting Kan itu juga sempat masuk Radar Milan kan Si Mirancuk Radar Rangnik ya Iya radarnya Rangnik gitu loh Dan Karena gue yang juga ngeliat Rangnik oke Untuk pemain muda ya Potensi-potensi untuk scouting Kayak gitu Sempat percaya Kayaknya ini bagus gitu loh Tapi Pas Rangnik gak jadi ke Milan Nama itu menghilang dari radar Akhirannya malah ke Atalanta Dan dapetnya juga Berapa? 15 juta ya 14 juta setengah Ape 15 juta segituan Murah lah ibaratnya kayak gitu Dan Kalau misalkan tau-tau bagus sih Itu jadi kayak Wah gimana gitu Lihat ya Calon cuan lagi Seperti ya Bung ya Atalanta Jago emang kayak gini-gini Tapi kalau misalnya Membenar Mirancuk jago Dan bagus di Atalanta Ya gue nyesak juga Lihat ya Ngerti ya Tapi kan dapet tonali Misalnya Oke sih Tapi beda-beda Beda-beda Sisi sih Maksudnya Mirancuk lebih sering Di posisi mana Mirancuk striker kan Striker apa Di belakang striker Setau gue sih striker ya Striker ya Bukan gelandang ya Atau Lebih sering Amf ya Amf ya Alex Seng Sama si Gasperini nanti Bakal dimainin di posisinya Ilicis mungkin Bisa jadi ya Dia memang pake flat 3 Di depan Kita belum tau juga Ilicis Karirnya apa Kayak tadi gue bilang Mirancuk Gue gak perhatiin dia Tapi pas Dia masuk radar Gue Percaya ini pemain bagus Entah apapun posisinya Karena memang Udah di scouting sama Orang yang memang Bagus untuk scouting pemain Rangnick itu maksudnya Kalau di football Manager bagaimana Mirancuk Belum Belum pernah Santer kedengeran namanya Di FM Selama ini gue mainin ya Oke deh Itu tadi Atalanta Baru Mirancuk Atau ada lagi Yang sudah resmi Atalanta Adanya Castanya keluar Castanya keluar Dan dia mengincar Cars drop dari Roma Oh iya Penggantinya Oke kita bergeser Ke klub lain Ada Udinese Yang mendatangkan Owejan Dari Azakbar ya Belanda Dari IRA Divisi ya Sama Kemarin yang pemain Ajax Ada yang ke Oh iya Cuman gue lupa namanya Coba Ada kan Itu dia mau didatangkan Sama salah satu klub promosi juga Kalau saya tidak salah Kalau saya tidak salah ya kan Pejian Pejian atau Crotone Crotone kayaknya deh Crotone Ya mungkin itu Crotone ngomong-ngomong ada hubungannya sama burung Apaan Crotone Beda ya Oh Lisandro Magalan Nah Magalan Dia sedang Diincir Crotone kan Dari Ayaks ya Itu Crotone berarti Diam-diam menghanyutkan Dalam bursa transfer ini 9 juta kan katanya rumornya Untuk tim sekelas baru promosi 9 juta besar 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 sih Apalagi dia mendatangkan dari Ayaks gitu Yang memang terkenal dengan Pemain-pemain muda ya Iya Ayaks tuh selalu bagus tuh Kalau jebolan-jebolan akademinya Ya itu Balik lagi sih Yang kayak tadi Bung Iksan bilang Transfer di Klub-klub Di bawah tim-tim besarnya Itu justru memang lebih menarik Dan Unpredictable sih Kalau menurut gue Bahkan kita sendiri juga Gue jujur gak tau Siapa ini Lisandro Magalan Mainnya kayak gimana Atau gak kayak tadi Si Mirancuk pun gitu loh Yang namanya sempet Beredar Gitu aja gue sendiri gak tau Nah ini yang bakal jadi Bikin seri A musim depan Kayaknya akan lebih menarik Lebih gaya Karena Iya Crotone aja Keluarin 9 juta loh gitu Kalau jadi Kalau menurut infonya kan 9 juta Ini kayaknya Bakal Apa ya Persaingan di tengah Di atas 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 Bakalan seru Mungkin pinjam dulu Baru selanjutnya dibeli Mungkin Bisa jadi Sekarang lagi Banyak kesepakatan Yang kayak gitu Mungkin karena pandemi juga Iya Pasti Banyak bisnis yang berpengaruh Pasti Mungkin Jadi Ya buat beli pemain Contohnya kayak kemarin Lionel Messi Kenapa Lionel Messi Lagi-lagi Lionel Messi Kita bisa ngeliat sendiri Contohnya ya Stadion gak ada penonton Udah pasti Gak ada pemasukan lah Ibaratnya Tapi kan Secara awam pun kita bisa ngeliat Terakhir yang gue baca Bosnya Juve itu Yang punya seri A Yang punya seri Yang kan dimilai gitu Sudah mengajukan kan Minta untuk Musim 2020 2021 Itu diizinkan Penonton dengan Kapasitas 25% Oh biar ada Pemasukan Setidaknya ya Setidaknya Bukan hanya Pemasukan tiket ya Mungkin kalau untuk Juve Pemasukan tiket Gak terlalu Ya signifikan Tapi kan Mungkin untuk gairah liganya Biar lebih hidup lagi kan Ya tapi kalau ngomongin Gairah liga Liga lain pun juga Sudah mulai Sudah mulai Sudah ada beberapa yang mulai Likong ya Sudah mulai ya Likong sudah mulai ada penonton Ya udah ada penonton Ya kan Terus kayak Liga-liga Eropa Timur udah ada Tapi dia protokol kesehatan lah Ya itu pun kayak kemarin Banyak pemain bola yang habis liburan Kan positif lagi Itu kita gak bisa Tahu nih bakal berakhir Sampai kapan Terus Samdoria Bung Ada mendatangkan Salah satu keeper ya Bung Rafagli Rafagli ya Dari klub Ini nih Kayaknya seri B Ata seri C Kremonese itu gak Kremonese BPC ya Dari namanya sih C Bung Kremonese C Depannya C ya Status free transfer Nah itu Ya untuk pelapis Maudero Oke lah Biasanya memang Keeper umur-umur segini tuh Oke Maksudnya buat jadi pelapis gitu Bagaimana kalau kita break dulu Bung Kita iklan dulu Oke Tadi Gue mau melisakan permanggilan dari Ayaks Bung Kak Gliari juga mendatangkan pemain dari Ayaks ya Bung Yaitu Rashvan Marin Dari Ayaks Betul Berapa harga 10 juta 10 juta ya Kak Gliari ini Semenjak dapet sponsor dari Adidas Lumayan nih duitnya nih Ya pasti Iya kan Dan lagi-lagi Ayaks lagi Oh iya Monderkit nih Monderkit lagi Ayaks tuh memang Akademinya Salah satu yang terbaik Mencetak-mencetak banyak bintang Dan Gue gak tau ya Kira-kira bagaimana Si pemain ini di Kagliari musim depan Bahkan Akankah menjadi kejutan Gue sih berharapnya pemain-pemain yang Umur berapa itu Bung? Hmm? Umur berapa? Gak tau Gak disebut 20-an ya 20-an kayaknya sih masih muda ya Oke deh Dan itu tadi kita rekap ya Kira-kira Semenjak Bursa transfer dibuka Dan sampai Video ini direkam Itu adalah Bursa transfernya Sudah resmi ya Iya Dan untuk Beberapa isu-isu Mungkin kita tidak angkat Karena belum ada Pernyataan resmi dari Karena masih isu Karena masih isu Jangan terlalu percaya dengan isu Oh tadi belum tersebut Western McKinney ya Oh iya Oh iya Western McKinney baru ya Sudah Eventus ya Dari Salke ya Sudah perkenalan Sudah perkenalan Akhirnya ada Juventus Pemain Kribo ya Iya Kribo Kribo tapi orang Amerika Iya Itu cara mencari pasar di Amerika Pintar sekali Luar biasa Oke deh Mungkin cukup sabar disini Bung Oke Oke Ini kita pembawa seperti ini Biar Kalau kita nanti diundang TV Biar gak Meskipun terlihat sangat aneh Bung Sebenernya Bung Apakah kita yakin akan diundang Bisa Bung Minimal Taulani TV lah Oke 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 cukup sabar disini Bung Terima kasih Bung Romney dan Bung Boni Atas kesempatannya Terima kasih Bung Iksan Oke Cukup sabar sini Ngaja Mercato Pekan ini Pekan depan akan kita Bikin lagi Bikin lagi dong Oke Selama musim transfer kita bikin Oke Ciao Ciao Tau 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 Terima kasih telah menonton